Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa syukurillah ala jamini amillah Alhamdulillah anak-anak kelas 7 hari ini kita bisa bertemu kembali dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam melanjutkan materi kemarin kalau kemarin kita membahas tentang materi mat pada kesempatan hari ini kita membahas tentang Al-Quran yang disitu ada nuansa ilmu pengetahuan maka dari itu sebelum kita mulai anak-anak kelas 7 marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dalam proses KBM pagi hari ini kita selalu diberi kemudahan kita mudah untuk memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu yang barakah manfaat seperti biasa marilah kita berdoa bersama-sama A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrobbah Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya warasullah Rabbi yizidina ilma Warasukna fahma Mirrohmadika ya arhamarrohim Anak-anakku yang berbahagia sebelum kita memulai pembelajaran saya harap anak-anak untuk menonaktifkan speaker-nya kemudian daripada itu saya harap untuk kameranya diaktifkan agar kita nanti bisa berkontak bisa bertatap muka bisa tahu apakah kalian semua sudah mandi atau belum sudah siap untuk menerima pelajaran atau belum seperti itu ya terus ini untuk menindaklanjuti masalah absen dimohon dengan hormat kalian tidak usah menulis siapa nama anda kemudian tulis hadir buatan usah ya anak-anakku cukup kalian menyimak syukur-syukur kalian mau bertanya Pak Rozikin ini apa? ini materi apa? enggak apa-apa malah lebih baik seperti itu kalian sudah join meeting di sini dengan syarat kamera diaktifkan kemudian speaker-nya harap di nonaktifkan secara otomatis jika kalian sudah join meeting kalian sudah absen secara langsung atau otomatis tidak usah menulis tidak usah menulis saya hadir nama Rozikin kelas 9G semisal seperti itu jangan cukup sambian join dengan Pak Rozikin di channel pendidikan agama Islam dengan materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih indah sudah bisa masuk dalam absen nanti sudah oleh operator daftar kehatiran kalian akan dicetak atau di download seperti itu perlu diketahui anak-anakku sistem dalam pembelajaran lewat Office 365 ini berbeda dengan Facebook yang kemarin kalau Facebook kemarin ada batasan waktu mulai jam 7 semisal sampai jam 9 kalau di aplikasi Office 365 ini hitungan absennya mulai pelajaran A semisal aktif online sampai selesai di luar itu kalian semua sudah tidak dinyanyakan absen atau alpha seperti itu anak-anakku ya harap ditelateni karena ini masih permulaan yang sabar insya Allah barang siapa yang sabar insya Allah akan menuai keberkan seperti itu amin Allahumma amin anak-anak yang berbahagia sebelum kita memulai pembelajaran saya harap kalian semua seperti biasa mempersiapkan buku tulisnya atau boleh juga sambil makan sambil minum tidak apa-apa kemudian kemudian di rumah bisa sambil makan camilan tidak apa-apa kemudian anak-anakku jikalau ada hal yang penting saya harap dicatat karena kenapa karena setiap bulan insya Allah dari walas kalian akan meminta buku catatan kalian ya buku catatan kalian akan dikumpulkan dan akan ditapa astoni atau tanda tangani oleh walas masing-masing maka dari itu Pak Ros memohon dengan hormat dan kerenah hati untuk mencatat materi yang kira-kira dianggap penting oke anak-anakku jangan tanya lagi tugasnya bagaimana insya Allah nanti tugasnya akan dikirim link kalian tidak usah menggunakan kertas lagi link-nya akan Pak Ros kirim lewat walas masing-masing ditunggu aja nanti oke anak-anakku marilah kita masuk ke pembahasan pada pagi hari ini yaitu bab ke-enam dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah ini bagian yang kedua kalau kemarin bagian yang pertama kita membahas tentang matnya atau hukum bacaan daripada ayat tersebut nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kandungannya ya sebelum lebih lanjut membahas tentang kandungannya Pak Ros Zikin sedikit akan mereview materi kemarin kemarin kita membahas tentang mat mat terbagi menjadi dua mat asli atau mat tobi'i dan juga yang kedua yaitu mat far'i lama tobi'i tidak terbagi lagi kemudian untuk mat asli kemarin terbagi menjadi berapa menjadi 6 menjadi 12 atau 16 ya menjadi 16 kemudian yang kita jelaskan kemarin ada 4 masih ingat belum mat far'i yang kita jelaskan kemarin yang kita bahas kemarin ada 4 yang pertama yaitu apa mat wajib mut tasil kemudian yang kedua yaitu mat ja'is mung fasil kemudian mat arid lis sukun dan yang terakhir adalah mat miwat ya maka dari itu ilmu yang kita pelajari kemarin ada 5 item mat tobi'i atau mat asli kemudian mat far'i yang mencakup mat ja'is munfasil mat ja'is mat wajib mutasil mat iwat dan juga mat arid lis sukun ya nanti bisa kamu praktekkan ke pembelajaran pada waktu membaca Al-Quran ini saya kalian akan lebih mudah untuk memahaminya seperti itu oke anak-anakku marilah kita buka pembahasan pada pagi hari ini yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih indah sebelum kita membahas tentang ilmu pengetahuan perlu kalian ketahui anak-anakku seseorang yang berilmu itu dalam kehidupan kedepannya akan lebih enak akan lebih mapan dibanding daripada orang yang tidak berilmu maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya ada peribahasan Arab ada peribahasan Arab mengatakan dulu ada seperti itu tuntutlah ilmu walau di negeri China karena negeri China dulu termasuk negeri yang sangat jauh menurut ilmu itu dari kandungan dari bandulan dari ayunan gendongan orang tua ilal lahdi sampai ke liang lahat dari situ kita bisa memahami menurut ilmu itu kemanapun harus dijalani asalkan ilmunya tidak melanggar syariat kemudian menurut ilmu itu dimulai dari kalian masih baru lahir dari ayunan gendongan orang tua sampai liang lahat berarti sampai kalian meninggal dari situ itulah pentingnya ilmu sehingga Rasulullah menyuruh dari mulai lahir hingga wafat tetap dalam konsep menuntut ilmu oke anak-anakku untuk kamera harap diaktifkan Pak Rozikin memingkatkan lagi untuk kamera dari anak-anak harap diaktifkan biar Pak Rozikin bisa melihat wajah-wajah ganteng-ganteng wajah-wajah cantik daripada kalian semua pada pagi hari ini kemudian jangan sampai mikrofonnya dinyalakan biar tidak bising seperti itu oke anak-anakku disini ada Quran Surat Ar-Rahman ini merupakan ayat salah satu potongan ayat yang ada di Al-Quran yang kandungannya membahas tentang masalah ilmu mungkin ada yang mau membaca seperti itu ada yang mau baca mungkin ya mungkin masih malu ya dilanjutkan lagi pada surat ini ya pada surat yang sebelumnya disitu kalian bisa bisa menelaah juga mungkin ada bacaan mat yang kita bahas kemarin bisa ditelaah mungkin nanti ya kemudian selanjutnya yaitu ayat yang menjelaskan tentang ilmu juga yaitu Al-Mujadalah yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanirrojim ya ayyuhalladhina ini merupakan Al-Mujadalah ayat 11 surat kelima puluh delapan ya disini ya coba nanti kalian bisa mengamalkan bacaan mat-mat yang ada di membahasan sebelumnya bisa kalian lihat apakah ada disini oke selanjutnya anak-anakku lah di awal sudah Pak Razikin singgung bahwasannya kalau Ar-Rahman itu merupakan ayat Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan tentang ilmu disini lebih diperjelas lagi apa kandungan daripada Ar-Rahman ya ini anak-anakku yang pertama manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan juga bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu kandungan yang pertama tidak akan bisa kekuatan daripada manusia dan juga jin itu terbatas meskipun manusia paling pandai di dunia jin paling pandai di dunia itu tidak bisa melebih kepandaian kealiman daripada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena semuanya bersumber daripada Allah subhanahu wa ta'ala jika semuanya dihapus oleh Allah saya akan sirna semuanya seperti itu kemudian yang kedua kekuatan Allah berupa akal yang dapat dikembangkan dengan cara belajar inilah perbedaan antara hewan dan juga manusia kalau hewan mohon maaf tidak diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan manusia manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi akal yang daripada akal itu manusia dapat berkembang tergantung bagaimana seseorang itu mengembangkan bakat atau kelebihan berupa akal al-ajru biya qadrid ta'ab semua apa yang kalian usahakan hasil daripada apa yang kalian impikan itu biya qadrid ta'ab menyesuaikan terhadap cerih payah daripada kalian semua maka dari itu akal yang telah diberikan Allah kepada kita kita maksimalkan semaksimal mungkin kemudian yang ketiga kandungan ar-rahman yaitu belajar itu wajib ya agar kita dapat menguasai dunia untuk kebah ikan jangan salah niat mungkin kalian belajar guna mencari kekayaan jangan nawaitu ta'alluman li na'ili ridho niatkanlah tolapul ilmi kalian itu untuk memperoleh na'ili ridho mendapat ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kalau kalian semua niatnya untuk mendapat ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang kalian kehendaki akan ikut secara otomatis ya inamal akmalu bin niat semua tergantung niat daripada kalian semua ya seperti itu selanjutnya kalau di awal tentang Quran surat al-Rahman kalau pada slide ini ada lagi potongan ayat yaitu terdapat pada Quran surat al-Mujadalah yang intinya hampir sama dengan al-Rahman apa itu yang pertama yaitu perintah menuntut ilmu setinggi tingginya ya seperti yang saya contohkan tadi seperti yang saya gambarkan di awal bahwasannya menuntut ilmu itu tidak ada tidak ada batatan sama sekali ya mulai dari sampian masih kecil mulai lahir sampai meninggal dunia tidak ada batasan usia batasan umur tidak ada nah kemudian perintah untuk selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala otomatis imbas daripada ilmu itu di taqwa Allah untuk bertakwa liimanillah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu aja jangan terlalu mulu-mulu aku pengen seperti ini cari ilmu jangan jikalau kalian cari ilmu niatnya untuk beriman kepada Allah untuk bertakwa kepada Allah insyaallah Allah akan mengabulkan segala permintaan kalian yang ada seperti itu selanjutnya perintah untuk memuliakan orang-orang yang berilmu ya jikalau sekeliling kainan ada orang yang berilmu harus kalian melihakan jangan salah persepsi bagaimana cara memuliakan orang yang berilmu yang pasti kalian tetap berhormat seperti seperti sedia kalah tidak berlebihan kemudian jikalau orang yang berilmu itu memberi nasihat kita berusaha untuk menelaahnya jangan serta-merta kita menerimanya dan jangan serta-merta kita menolaknya atau melawannya yang pasti jikalau ada yang berilmu mau memberikan nasihat kepada kita kita wajib menelaah terlebih dahulu itulah cara memuliakan orang yang berilmu seperti itu selanjutnya mungkin kalian masih bingung anak-anakku dari tadi Pak Rosikin Pak Ros tetap menyebut dan menyinggung kata-kata ilmu apa ilmu apa definisi daripada ilmu ilmu secara bahasa itu adalah lawan kata daripada bodoh atau jahil berarti kalau bodoh lawan kata daripada bodoh adalah mengerti itu ilmu secara lohut atau bahasa yang mana sering sekali Pak Rosikin sampaikan kalau dalam segi bahasa itu masih umum global seperti itu kemudian al-ilmu syara'an ilmu secara isra itu apa sesuatu yang dengannya akan tersingkaplah segala hakikat yang secara sempurna lah ini apa maksud daripada kata-kata ini jikalau kalian mendapat ilmu tabir kejahiliahan tabir kegelapan secara otomatis lambak laun akan terbuka seperti itu anak-anakku ya maka dari itu ayo semangat untuk menuntut ilmu jangan sampai kalian dan waktunya digunakan untuk bermain-main main-main tidak apa-apa asalkan tidak melebih batas tetap mengetahui bagaimana porsi daripada belajar anda jangan sampai terlalaikan kehidupan anda dengan kefoya-foyaan karena ilmu itu adalah penting ilmu itu anak-anakku tidak hanya didapat dari belajar saja di sekolah lingkungan pun bisa membentuk karakter ilmu kalian pasar pun juga bisa bank pun bisa dimanapun bisa tergantung bagaimana kita menyikapinya ilmu itu mudah sekali kita dapat mudah sekali kita pelajari mudah sekali kita peroleh di lingkungan sekolah bisa di bangku sekolah bisa di musola bisa di pasar bisa semua komponen kehidupan jikalau kita bisa mentelah lebih dalam kita akan mengetahui bahwasannya di dalamnya itu ada ilmu yang tersembunyi seperti itu kemudian pasti antara ilmu dengan kata-kata menuntut itu saling berkolaborasi pasti dimanapun ilmu pasti ada kata-kata mencari atau menuntut ilmu makna menuntut ilmu apa definisi atau pengertian menuntut ilmu kalau di saat sebelumnya Pak Rozekin sudah menjelaskan tentang ilmu kemudian jikalau ditambahi kata-kata menuntut kemudian digabung menjadi kata menuntut ilmu akan memberikan arti yang berbeda pula disini Pak Rozekin memberikan definisi yang dinamakan menuntut ilmu itu adalah suatu usaha usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku yang ke arah yang lebih baik pokok usaha jikalau menuntut ilmu itu pasti ada usaha contoh saja saya gambarkan usaha kalian menuntut ilmu contoh seperti ini mungkin kalau pun toh tidak daring kalian berangkat jam 6 sampai di sekolah jam setengah 7 berangkat anda dari rumah sampai sekolah ini sebagai dikatakan sebagai kata-kata usaha contoh selamat daring anak-anakku mungkin kalian semua juga bisa memanai apa makna daripada usaha kalian sudah bangun dari tadi dari pagi-pagi sudah diniati untuk bangun bangunnya anda itu juga merupakan usaha untuk menuntut ilmu nanti jam 7 ada live streaming saya harus mengikuti harus membuka hp itulah termasuk dalam kategori usaha kalian membuka hp untuk mengikuti pembelajaran daring itu juga merupakan usaha yang mana usaha itu imbasnya atau dampanya dapat merubah tingkah laku yang dari tingkah laku jelek ke tingkah laku yang lebih baik seperti itu maka dari itu menyatilah apa yang kalian tuntut dengan niat kebah ikan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengendikan yang mempunyai arti seperti ini menuntut ilmu diwajibkan bagi orang islam laki-laki dan juga orang islam barempuan seperti itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin kemudian sahabat mu'ad bin jabal berkata tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu untuk mengharap pajah atau ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan cerminan khashah khashiyah atau khashah khashiyah apa khashiyah mencerminan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kenapa karena orang yang menurut ilmu itu mesti untuk mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mendapatkan ridho otomatis sekadar untuk ta'at untuk takut kepada Allah itu akan semakin tinggi akan semakin berkembang akan semakin meningkat kemudian untuk mencari ilmunya mu'ad bin jabal mengatakan bahwasannya mencarinya itu termasuk dalam kategori ibadah oke kemudian anak-anakku setelah kalian menuntut ilmu disini Pak Ros akan menjelaskan tentang hikmah menuntut ilmu di momen-momen sebelumnya pasti saya sampaikan jikalau kalian mengelaskan kebaikan niscaya yang kalian panen yang kalian petik adalah juga kebaikan kebaikan disini berimbasnya atau konotasinya berupa hikmah menuntut ilmu yang pertama orang yang mencari ilmu mendapat pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berjahat di jalan Allah bersyarakat hadis Rasulullah karena kenapa karena orang yang mencari ilmu itu konotasinya atau di persamaannya sama seperti hanya orang yang berjihad orang yang berperang di jalan Allah jihad li'ilai kalimatillah jihad visabilillah jihad itu adalah perang seperti itu jihad itu adalah perang kok bisa disamakan pahalanya sama karena orang yang menurut ilmu orang yang belajar mencari ilmu pahalanya seperti halanya orang yang berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sebenarnya orang yang berperang di jalan Allah dan mohon maaf jikalau kalian ya mohon maaf sebelumnya pahala daripada menurut ilmu jika seperti halanya orang yang berjihad yang mana jaminan daripada jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah surga firdaus subhanallah kita ketahui surga firdaus merupakan surga yang paling nikmat yang paling tinggi gridnya ya loh terus apa pak segi kesamaan antara pahala mencari ilmu dengan pahala orang berjihad seperti itu saya gambarkan mohon maaf jikalau kalian semua dalam proses mencari ilmu dilalah kalian semua terkena musibah anak-anakku musibahnya aku mohon maaf sampai membuat kalian meninggal dunia ini secara secara otomatis kalian dicatat oleh Allah subhanahu ta'ala sebagai orang yang berjihad kepada Allah subhanahu ta'ala dan dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah itulah keutaman atau hikmah daripada menuntut ilmu maka dari itu jangan khawatir jangan berkecil hati dalam menuntut ilmu jangan khawatir jangan memiliki masalah perekonomian insyaallah akan dijamin oleh Allah subhanahu ta'ala yakinlah insyaallah setiap perkara yang baik insyaallah akan dijamin oleh Allah subhanahu ta'ala berupa diberi kemudahan kemudian yang kedua orang yang menurut ilmu akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda orang yang menurut ilmu diumpamakan lebih baik derajatnya daripada orang yang melakukan suat 100 rokaat nah itulah ya Allah subhanallah ketemuan orang yang berilmu anak-anakku coba bayangkan coba kalkulasikan dengan waktu jikalau kalian selat 100 rokaat berapa jam saya ambil contoh saja Pak Ros ambil contoh saja seperti halnya kita sholat tarwih tarwih berjumlah berapa anak-anakku ada yang tahu tarwih berapa rokaat ada yang 20 rokaat ada yang 8 rokaat lah itu pun dilaksanakan waktunya setengah jam coba kalau 100 rokaat berapa 20 kali 5 berarti 2 jam setengah itu sholat apa kalian kuat beda ya kita gambarkan lagi sholat 100 rokaat tanpa tarwih coba bayangkan abote koyo opo itulah keutamaan menurut ilmu karena kenapa karena status ibadah kadar ibadah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda kalkulasi hasilnya secara orang yang berilmu akan lebih tinggi gridnya dibanding orang yang tidak berilmu dengan catatan ilmunya adalah ilmu yang benar-benar diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini manfaat menuntut ilmu apa dimudahkan untuk menaiki jalan menuju surga nanti suatu saat jika sudah pandemi berakhir Pak Ros akan menceritakan bagaimana meniti jalan menuju surga orang-orang yang menurut ilmu pasti akan diberi jalan oleh Allah meskipun itu langkahnya tertatih tatih justru itulah nikmatnya menurut ilmu tidak ada di dunia ini yang bim salah bim timbul tidak ada harus menuai harus melalui usaha-usaha dan usaha yang kalian tempuh itu akan berpengaruh terhadap hasil yang anda dapat seperti itu kemudian oleh Allah pasti kehendaki untuk melaksanakan kebaikan apa artinya orang yang selalu berilmu orang yang berilmu oleh Allah akan selalu dijaga oleh Allah akan selalu dihindarkan dari segala macam kemak syiatan oleh Allah akan selalu diarahkan untuk kebaikan contoh saja semisal seperti ini di bab sebelumnya kita pernah membahas materi etika dalam PAI yaitu berupa jujur jika kalian faham tentang jujur dan mengerti asal-mu'asal kemudian inti sari daripada ajalan jujur insyaallah oleh Allah kalian akan diarahkan ke zona kebaikan contoh semisal kalian semua disuruh orang tua untuk belanja ke warung sebelah membeli gula satu kilo kemudian kalian diberi bekal oleh orang tua kalian uang sebanyak 15 ribu lah nilalah harga gula di toko itu sekarang kira-kira berkisar antara 12 ribu sampai 13 ribu per kilonya otomatis kalau gula sekilo berharga 12 sampai 13 kemudian kalian dibekali oleh orang tua kalian uang 15 ribu niscaya kembalinya kalau tidak 2 ribu ya 3 ribu jikalau kalian jujur insyaallah oleh Allah diarahkan uang yang kalian pegang uang hasil kembalian daripada belanja anda akan kalian kembalikan kepada orang tua berbanding sebaliknya jikalau tidak jujur pasti kalian akan bilang kepada orang tua bahwasannya harga gula ber harga 15 ribu di harga pas padahal uangnya kalian masukkan ke kartong kalian itulah imbas daripada ilmu ilmu bisa mengarahkan kebaikan asalkan kalian bisa memanainya jikalau tidak yang tidak tahu maka dari itu Pak Rodikin sering menyampaikan itulah konsep ilmu daripada barokah bisa kita amalkan tidak bisa kita ajarkan seperti itu kemudian orang yang berilmu itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikategorikan sebagai pewaris daripada Nabi dan juga Rasul kita kita ketahui hari ini sudah tidak ada Nabi yang masih hidup mungkin ada sebagian ulama yang menyatakan masih ada Pak contoh Nabi Hidir dia ada tapi kan tidak seperti Nabi Muhammad Nabi Ibrahim dan lain sebagainya beda dengan Nabi Hidir yang mungkin bisa dilihat oleh orang-orang tertentu berhubung demikian ulama'lah yang mewarisi daripada Nabi-Nabi yang telah wafat ulama' itu siapa? ulama' itu merupakan jama' daripada kata alim alim itu apa? alim itu adalah orang yang mengerti atau orang yang berilmu sehingga orang yang berilmu itu merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad Nabi-Nabi yang terdahulu al-ulama'u warthatul Ambiya seperti itu kemudian barang siapa ini terakhir barang siapa yang mengambil ilmu berarti ia telah mengambil bagian yang banyak semakin dia banyak mengambil ilmu maka semakin banyak pula manfaat yang ia dapat seperti itu anak-anakku marilah sebelum kita akhiri anak-anakku Pak Razikin memohon Pak Razikin memohon kepada Pak Razikin sendiri dan juga kepada anak-anak ayolah kita semua berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan peluang yang ada sekarang yaitu dengan menuntut ilmu dengan belajar semaksimal mungkin mungkin ada yang tanya dari anak-anakku Mahadewi mana angkat tangan coba Mahadewi Mahadewi dia ada yang tanya oh iya ya Anggi Eka Putri mana Anggi ayo Anggi kameranya harap dinyalakan kemudian kalau mau tanya speaker nya di aktifkan mana Mas Anggi Mas Anggi Mbak Anopomas Anggi Eka Putri maaf ya Pak Razikin belum begitu mengenal untuk kelas 7 Mbak Anggi Eka Putri mana Mbak Anggi kameranya coba diaktifkan Mbak Anggi biar tahu Pak Razikin biar bisa mengenal wajah daripada Mbak Anggi Mbak Anggi Mbak Anggi ada pertanyaan mungkin harap speaker nya diaktifkan Mbak Pak Razikin sudah melihat Mbak Anggi pertanyaannya apa enggak apa-apa enggak usah malu-malu kita belum pernah bertatap muka sebelumnya Mbak Anggi silahkan bertanya mic nya dinyalakan Mbak masih silent mic nya sampeyan nah coba tanya enggak apa-apa Mbak enggak usah malu apa pertanyaannya gimana apa mungkin ditulis saja ditulis di kolom komentar pertanyaannya nanti bisa dilihat di kolom komentar nanti Pak Razikin akan membalasnya oke anak-anakku berhubung waktunya hampir habis marilah kita akhiri anak-anakku pertemuan pada pagi hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin sekian daripada pertemuan pagi hari ini mohon maaf jika ada tutur kata atau omongan Pak Razikin yang kurang begitu berkenan di hati-hati anak-anak sekian dari Pak Razikin kurang lebihnya minta maaf akhiru koli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah